Ya, memang semalam saya live di media sosial, TikTok, itu kebetulan karena saya penasaran saya mengundang Bang Brian ya, mantan kuasa hukum Nopi. Nah, terkonfirmasi memang benar bahwa Bang Brian ini telah resmi mengundurkan diri dari kuasa hukum Nopi. Nah, saya akan tanya alasannya kenapa. Dan pertama memang saya menanyakan kenapa Nopi itu mundur atau Nopi itu keluar dari pertemuan sebelum ditutup. Nah, Bang Brian ini mengatakan bahwa hal itulah yang membuat dirinya ini merasa tidak dihargai. Nah, lalu kenapa harus mundur kata saya kan? Nah, Bang Brian ini menjawab bahwa mundurnya ia sebagai kuasa hukum Nopi karena menurut Bang Brian tidak lagi sejalan sesuai dengan tujuan awal. Tujuan awal yang didapat atau yang dipahami oleh Bang Brian adalah meminta Bang Brian sebagai pengacaranya itu katanya untuk menyelesaikan kasus ini secara cepat. Karena tujuannya adalah untuk kemanusiaan, yaitu untuk tujuan pengobatan Agus. Nah, sehingga ketika sikap Nopi mengundurkan diri atau sikap Nopi keluar dari pertemuan itu, dianggap oleh Bang Brian ini akan lama, ini akan panjang. Sehingga tujuan awal bahwa tujuan untuk kemanusiaan ini agar diselesaikan secara cepat akhirnya tidak tersapai dan ini akan panjang entah sampai kapan. Itulah yang membuat Bang Brian kemudian akhirnya mengundurkan diri. Nah, Bang Brian menyimpulkan bahwa pengunduran diri, dirinya dari kuasa hukum Nopi itu menurutnya adalah sesuai dengan pasal tiga kode etik advokat di mana pengacara atau advokat itu dapat menolak jika bertentangan dengan hati nuraninya. Jadi mungkin Bang Brian, perginya Nopi dari lokasi pertemuan itu dianggap oleh Bang Brian kemudian jadi panjang masalah ini, maka itu sudah tidak sesuai lagi atau bertentangan dengan hati nuraninya seorang advokat Bang Brian. Itu yang saya dapat dari Bang Brian, mantan kuasa hukum Nopi semalam saat diskusi atau ngobrol. Terima kasih telah menonton! Ya, sebenarnya sih kalau seorang kapokat menjadi kuasa hukum seseorang, sebenarnya mengundurkan diri itu adalah hak. yang penting pengundurkan diri itu jangan dilakukan dalam kode etik advokatnya, jangan dilakukan ketika kliennya itu sedang terjepit mengalami masalah. ya, yaitu dalam hal ini misalnya saya contohkan begini, yang paling gampang. Seorang advokat mendampingi seorang terlapor yang dilaporkan atas jugaan melakukan pinak pidana. Semula advokat itu meyakini dari keterangan kliennya itu bahwa kliennya itu tidak akan bisa ditetapkan tersangka. Karena dari keterangan kliennya didapat bahwa ini tidak masuk unsur pidananya atau tidak ikut melakukan perbuatan pidana. Nah, namun setelah melalui proses penyelidikan-penyidikan dan bahkan dalam penyidikan itu sudah dengar bahwa kliennya itu akan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, disinilah advokat yang mendampingi, penasihat hukum yang mendampingi, atau kuasa hukumnya, ini tidak boleh mundur di saat-saat kliennya tadi akan menjadi tersangka dan itu diketahui oleh lawyernya. Itu yang tidak boleh. Nah, lalu bagaimana dengan mundurnya Bang Brian pada posisi kasus NOPI yang kemarin kita saksikan? Nah, sebenarnya itu menurut saya belum pada posisi itu. Mundurnya Bang Brian di kasus NOPI ini belum pada posisi NOPI dalam posisi terjepit seperti yang saya contohkan tadi. Nah, itu kan masih panjang proses itu ya. Nah, apalagi itu hanya mediasi ya. Saya tidak tahu kuasanya Bang Brian ini secara spesifik untuk apa. Apakah memang untuk melakukan mediasi, menyelesaikan permasalahan kasus uang donasi NOPI dengan Agus, ataukah kuasa untuk menangani atau mendampingi sebagai penasihat hukum posisinya NOPI yang dilaporkan oleh Agus. Karena saya tidak tahu ya. Tetapi yang saya contohkan itu adalah umum. Tidak boleh seorang lawyer mengundurkan diri ketika kliennya itu sedang mengalami atau dalam posisi terjepit seperti contohnya mau ditetapkan tersangka kemudian mundur. Itu yang tidak boleh. Nah, untuk posisi NOPI kemarin ya, itu belum sampai ke arah situ kan. Sehingga saya melihatnya ketika Bang Brian saya tanya tidak sesuai lagi atau bertentangan dengan hati nuraninya, tidak sesuai dengan tujuan awal ya. Maka menurut saya itu masih wajar, itu masih sesuai dengan kode etik atau tidak melanggar kode etik advokat gitu. Terima kasih. Ya itu sasa saja ya, setiap lawyer atau setiap advokat itu kan dapat atau bisa boleh menjadi kuasa hukum siapapun sepanjang ya tertarik atau mungkin ada keinginan untuk menangani ya. Silakan-silakan saja ya, itu sasa saja artinya. Baik diminta oleh kliennya maupun advokatnya yang meminta karena tertarik dan kemudian kliennya minta, sasa saja sepanjang memang kliennya juga menginginkan, calon kliennya menginginkan. Artinya dalam hal ini, Agusnya juga memang menginginkan ya, ditangani oleh Alvin Lim. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah, selama ini kan pengacarannya adalah Bang Parhat dan kawan-kawan dan rekan-rekan kan. Nah, apakah dicabut kuasanya Bang Parhat kemudian diganti oleh Alvin Lim ataukah ditambah kuasanya, penasihat hukumnya ya, kuasa hukumnya ditambah sehingga ada Alvin Lim. Nah, itu saya tidak tahu ya. Tapi pada intinya ya, itu sasa saja. Nah, dalam kode etik advokat, ada lagi ini ya, aturannya. Jadi, advokat itu ya, yang dilarang adalah, jadi intinya tadi boleh ya, sepanjang kliennya menginginkan atau layarnya menginginkan, sama-sama ingin ya, bersepakat untuk menjadi kuasanya ya, itu sasa saja. Nah, yang tidak boleh dalam kode etik advokat adalah, seorang advokat itu tidak boleh menangani perkara yang tidak mempunyai dasar hukum. Nah, artinya begini, saya contohkan lagi biar gampang. Yang tidak mempunyai dasar hukum itu begini, ada dua hal yang saya contohkan. Pertama, misalnya kasus mobil. Nah, ada mobil yang disita oleh kepolisian. Nah, dianggap mobil itu adalah hasil curian. Nah, kemudian, yang disita itu, pemiliknya itu datang. Nah, datang itu ingin dibantu. Tetapi setelah ditanya, ternyata tidak memiliki surat-surat. Tidak memiliki PPKB. Tidak memiliki SNK, tidak memiliki PPKB. Nah, itu bisa diindikasikan mobil itu dibeli dalam keadaan mobil tanpa surat-surat atau mobil bodong. Nah, ketika ditangani, maka seharusnya lawyer ini berpikir, kalau saya tangani, saya menduga kepolisian, menuntut kepolisian agar menyerahkan bahwa mobil itu milik klien saya, apa dasarnya PPKB tidak punya, surat-surat tidak punya. Sehingga kalau itu ditangani, perkara itu diterima, maka advokat ini bisa dikategorikan melanggar kode etik advokat. Karena menerima perkara yang tidak mempunyai dasar hukum. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, misalnya tanah. Orang merasa tanahnya diserobot oleh SIA. Tetapi orang tersebut tidak mampu menunjukkan buktinya. Apapun itu. Mau sertifikat, mau akta jual-beli, mau bentuk kirik atau letter C, dan seterusnya, atau SPPT, intinya tidak ada satupun. Nah, kan ada dua yang harus dibikirkan oleh lawyer. Ketika mau terima, mau melakukan tindakan hukum, dasarnya apa untuk mensomasi bahwa tanda itu milik klien saya, apa kan tidak ada dasarnya. Nah, apalagi sampai menggugat, membuktikan pemilikannya pakai apa. Nah, itu namanya perkara yang tidak mempunyai dasar hukum jika diterima. Kalau itu diterima, maka itu melanggar kode etik advokat. Nah, bagaimana dengan Alvin Lim? Nah, saya tidak tahu alasan Alvin Lim apa. Karena kasus donasi Agus ini alasannya itu apa. Nah, tetapi paling tidak Alvin Lim dalam kompresi persnya itu menerangkan bahwa ia meyakini bahwa uang donasi itu adalah hak Agus. Sehingga perpindahannya dari rekening Agus kepada rekening biayasan itu adalah bisa disimpulkan ya, perbuatan melawan hukum. Itulah kira-kira kan. Nah, sehingga Alvin Lim meyakini bahwa perkara yang ia tangani itu mempunyai dasar hukum untuk ia lakukan tindakan hukum. Itu, kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, itu sih terlalu berlebihan ya. Kalau sampai kemudian, bagaimana kalau Anopi disiram air keras, nanti saya kasih 3 miliar. Itu menurut saya ya terlalu berlebihan. Ya, nggak akan maulah siapapun kan gitu. Nah, mungkin maksudnya adalah siapapun tidak ada yang mau kan. Makan yang itu kena air keras, dikasih uang berapapun mungkin ya. Seperti itu yang dimaksud ya. Tetapi saya melihatnya begini. Itu kan bumbu-bumbu saja ya. Yang penting dalam hukum itu atau dalam tindakan hukum itu ya, memang harus dianalisa. Adakah perbuatan pidananya ya. Kalau ada, kemudian ada dasar hukum ya. Baru ia tangani. Nah, kemudian lakukan tindakan hukum. Mulai somasi sampai laporan polisi. Nah, kalau sudah dilaporkan polisi. Kan kasus abu disini kan sudah dilaporkan polisi kan. Nah, berarti kan tinggal menindak lanjuti ya. Ke aparat penegak hukum ya. Nah, tinggal bagaimana ya penyidik membuktikan, mencari alat bukti. Atau dari pihak Agusnya, kuasa hukum Agusnya juga, menyodorkan atau memberikan ya alat bukti atau petunjuk ya, kepada penyidik. Nah, nanti tinggal penyidiklah ya. Yang menyimpulkan apakah dalam kasus uang donasi Agus itu ada peristiwa pidana atau tidak. Kalau ada peristiwa pidana, siapa pelakunya nanti kan. Nah, kemudian untuk Deni Sumargo, Alvin Lim menyebut atau menyinggung Deni Sumargo. Nah, itu juga menurut saya, kalau dengan urusan kasus uang donasi ini, Deni Sumargo, itu kalau dilihat dari peristiwanya, perpindahan ya, perpindahnya uang dari rekening Agus itu kan, ke rekening yayasan itu kan, di situ yang ikut terlibat dalam komunikasi, itu adalah Nopi dan rekanya itu ya, Geri ya, kalau tidak salah kan. Nah, artinya, kalau Deni Sumargo kan tidak ada tuh. Deni Sumargo hanya waktu itu ikut membantu membuka open donasi lewat media sosial Youtubenya, kan begitu. Nah, ya, sehingga harus dipisahkan. Ini antara kasus hukum dengan kasus, bisa dikatakan kasus manusiaan lah ya, kasus sosial. Harus dipisahkan. Seorang advokat itu harus bisa memisahkan ya. Nah, kalau ke Nopi, oke lah, itu mungkin kasus hukum. Tetapi kalau Deni Sumargo, terkait dengan uang Agus, atau berpindahnya uang dari rekening Agus, karena rekening yayasan, menurut saya, ya, itu tidak ada keterlibatan Deni Sumargo. Ada pun kalau kemudian setelah ada pemeriksaan dari penyidik terhadap orang-orang yang terlibat di dalam berpindahnya rekening, berpindahnya uang dari rekening Agus ke arah penyayasan. Kemudian, dari keterangan saksi-saksi ada keterlibatan Deni Sumargo, ya, saya tidak tahu kan. Tapi itu, biarlah proses hukum yang membuktikan, proses hukum yang menyatakan nanti, oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Yang namanya mediasi, yang namanya upaya penyelesaian secara musawara mupakat, itu kan mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, atau ketiga belah pihak, atau keempat belah pihak, kan tergantung. Siapa-siapa yang terlibat, atau yang berkepentingan dalam uang donasi ini. Jadi, misalnya, ada keinginan dari NOPI, agar Densu itu dilibatkan. Tidak masalah dibicarakan. Dibicarakanlah. Sampai ada titik temu, sampai ada kesepahaman antara NOPI dengan pihak Agus, bahwa Densu harus dilibatkan. Kemudian apa lagi? Donatur harus dilibatkan. Tidak ada masalah. Bicarakan antara pihak NOPI dengan pihak Agus. Bicarakan. Apa urgensinya Densu, Donatur dilibatkan? Apa kepentingannya? Nah, apa dasarnya? Nah, dibicarakan. Kemudian, siapa lagi? Misalnya, Kemensos. Kemudian harus dilibatkan. Tidak apa-apa dibicarakan. Pokoknya begini, kalau niatnya adalah untuk menyelesaikan, intinya harus mengakomodir kepentingan kedua pihak atau beberapa pihak yang terlibat. Ya, sampai pada akhirnya, sepakat bahwa masalah ini harus selesai. Itu seharusnya. Terima kasih. Ya, kebetulan semalam juga saya live di media sosial TikTok saya itu saya undang juga Abraham Silaban, yang saat itu menjadi moderator dalam acara atau pertemuan untuk perdamaian NOPI dengan Agus. Nah, saya juga sama menanyakan netizen yang banyak menilai Abraham tidak netral dalam memediasi atau menjadi moderator. Memandu acara dalam kasus atau dalam pertemuan perdamaian itu. Lalu, Abraham memang menjawab bahwa tidak ada dia niatan tidak netral atau tidak ada dia niatan untuk membela salah satu pihak atau pro Agus. Menurut Abraham, itu waktu saya tanya. Tidak ada. Niatnya tulus. ingin bahwa masalah ini bisa cepat selesai. Uang donasi segera tersalurkan sesuai dengan tujuan awal. Abraham menjawab ke saya seperti itu. Artinya, memang penilaian netizen itu memang itu hak netizen. Sepanjang, dari Abrahamnya juga memang tujuannya itu sama, bagus, untuk kepentingan kemanusiaan, menyelesaikan masalah kemanusiaan ini. Maka, tidak bisa juga akhirnya disalahkan atau dipaksa. Abraham harus begini, misalnya. Atau netizennya juga harus menilai positif. Itulah mengalir. Inilah namanya dinamika. Abraham merasa sudah membantu dengan baik. Tetapi, netizen masih menilai bahwa Abraham ini tidak netral dan seterusnya. Intinya, penilaian-penilaian yang negatif. Intinya penilaian netizen terhadap Abraham itu semalam waktu saya tanya itu semua dibantah oleh Abraham. Tapi kembali, kembali lagi ya. Semua ke penilaian netizen, semua juga kembali ke sikap Abraham. Bagaimana menyikapi masalah ini. terima kasih. 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 Ya baik Jadi Kementerian Kementerian dalam hal ini Kementerian Menteri Sosial Nah di dalam Permensos Peraturan Menteri Sosial Nomor Nomor 8 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Pengumpulan uang dan barang Menteri ini Itu bertanggung jawab Atau sebagai Otoritas Yang mengatur Atau Menidak Ketika ada Orang atau masyarakat yang Melakukan open donasi Atau mengumpulkan Uang atau barang untuk tujuan Kemanusiaan Maka Menteri itu Bisa bertindak sebagai Kejabat yang mempunyai Otoritas Untuk mengatur Semua itu Nah Pertama Memang Menteri itu Menyatakan bahwa Untuk Open donasi itu Ada aturannya Jadi harus ada izin Yang ditempuh Harus dapat izin Dari Kementerian Sosial Nah Izin dari Menteri Sosial Apabila Donasi itu Open donasi itu Diselenggarakan Lebih dari satu Provinsi Maka izinnya itu Ke Menteri Kalau masih satu Provinsi itu Ke Gubernur Melalui Dinas Sosial Nah Bagaimana Kalau kemudian Terjadi Permasalahan Seperti ini Tadi saya mendengar Menteri mengatakan bahwa Pertama memang Ada Peringatan ya Atau Bisa dibilang Ada Teguran ya Karena Seharusnya Donasi itu Dilakukan Setelah mendapatkan izin Mungkin Setelah mengamati Meneliti Donasi Open donasi Yang dilakukan oleh NOPI ini Mungkin Belum Melengkapi izin Mungkin ya Tetapi Dalam hal ini Saya melihatnya Menteri masih Memaklumi Karena Menteri menyadari Bahwa mungkin Sosialisasi dari Menteri yang kurang Nah Lalu bagaimana Selanjutnya Tadi Menteri Sudah Berkeinginan Sudah ngomong Dengan pihak NOPI Dan ingin ngobrol Juga dengan pihak Agus Berarti Berkeinginan Untuk menyelesaikan Nah Menyelesaikan Kasus Donasi itu Memang Kalau Tidak bisa Diselesaikan Kemarin Di dua pertemuan Ya boleh Kemudian Menteri yang mempunyai Otoritas Tentang permasalahan Uang donasi ini Bisa untuk Memediasi Bisa untuk Menengahi Gitu Nah Jadi boleh-boleh saja Kan nanti Disana juga Dua pihak itu Boleh sepakat Boleh tidak sepakat Sama Karena Menteri juga Sifatnya Tidak Bisa Untuk Menekan Salah satu Nah Menteri hanya Menteri sosial Kementerian sosial Hanya bisa Memberikan Tindakan Hukum Apabila Kemudian Dalam Mediasi Di kementerian itu Tidak tercapai Kemudian Ada hal-hal Yang dilanggar Siapa yang bisa Ditindak oleh Kementerian sosial Atau Menteri sosial Nah Kembali Keperaturan Menteri sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengumpulan Uang dan Barang Nah Jadi Karena Untuk Membuka Open Donasi itu Harus Berbentuk Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan itu Adalah Ya Di antaranya Perkumpulan Atau Yayasan Nah Selain ada Badan hukum Dari Perkumpulan Atau Yayasan Juga harus Ada izin Dari Menteri sosial Nah Sehingga Apakah Open Donasi Yang dilakukan Oleh Nopi itu Setelah memenuhi Ketentuan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 Nah Siapa yang Menyelenggarakan Open Donasi kemarin Yayasan apa bukan Kan gitu Nah Kalau memang Bukan Yayasan Berarti Tidak ada Sangsi Terhadap Yayasannya Nopi Kalau memang Yang mengumpulkan Bukan Yayasan Nah Tetapi Kalau ini Perorangan Apakah itu Open Donasi Yang diatur Sebagaimana Yayasan Sebagaimana Premensos Nomor 8 Tahun 2021 Kan bukan Nah Sehingga Inilah PR Bagi Menteri Bagaimana Bisa Menentukan Uang Donasi Yang dikumpulkan Bukan Melalui Perkumpulan Maupun Yayasan Apakah Apakah ini Uang Donasi Atau Uang Yang dikumpulkan Oleh Siapa namanya Denny Sumarbo Langsung Rekeningnya Agus Apakah Ini Uang Hak Agus Atau Ini Uang Donasi Seperti Uang Donasi Yang dikumpulkan Oleh Yayasan Mengingat Dalam Pengumpulan Tidak Dilakukan Oleh Yayasan Ini PR Bagi Menteri Kemudian Yang kedua Mengenai Kritik Kuasa Hukum Agus Yang Menilai Pernyataan Menteri Ini Masih Ngambang Masih Ikut Arus Maka Saya Menilai Ini Sebagai Kritik Pak Menteri Memang Harus Bisa Menerima Masukan Dari Kedua Belah Pihak Baik Dari Pihak Nopi Maupun Dari Pihak Agus Apa Itu Namanya Uang Yang Sudah Dihasilkan Yang Selama Diributkan Lalu Bagaimana Keputusan Menteri Atau Pendapat Menteri Yang Tegas Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Jadi Pak Menteri Dengan Adanya Kritik Dari Kuasa Hukum Agus Itu Memang Harus Tegas Harus Jelas Harus Ada Dasar Hukumnya Agar Masalah Ini Bisa Cepat Selesai Kalau Pejabat Tidak Berani Untuk Memutuskan Berdasarkan Hukum Tidak Berani Untuk Memutuskan Berdasarkan Hukum Maka Permasalahan Ini Tidak Selesai Maka Alternatifnya Kalau Dari Kementerian Tidak Selesai Maka Pasti Selanjutnya Nanti Mengalir Itu Ke Kasus Hipolda Metro Jaya Sangat Disayangkan Jadi Saya Berharap Pak Menteri Ini Harus Bisa Menyelesaikan Permasalahan Ini Nanti Setelah Mengundang Agus Kemudian Berikutnya Mudah-mudahan Bisa Selesai Betul Betul Terus Pertanyaan Sepanjang Untuk Menyelesaikan Sesara Musawarah Bupakat Siapapun Yang Melakukan Itu Bagus Bukan Nanya Menteri Siapapun Kalau Memang Tujuannya Adalah Untuk Menyelesaikan Masalah Musawarah Musawarah Bupakat Tidak Ada Masalah Itu Bagus Apalagi Dilakukan Oleh Menteri Yang Punya Otoritas Untuk Mengatur Masalah Uang Sumbangan Atau Uang Donasi Ini Jadi Bagus Menteri Harus Malah Kalau Menurut saya Harus Bukan Saja Harus Bisa Walaupun Tidak Menekan Tidak Tidak Boleh Menekan Atau Intervensi Tetapi Harus Bisa Menyelesaikan Permasalahan Uang Donasi Agus Ini Karena Tadi Menteri Ini Adalah Pejabat Yang Mempunyai Otoritas Mengenai Untuk Menangani Uang Donasi Ini Karena Regulasinya Ada pada Kementerian Sosial Kemudian Kalau Densu Ingin Datang Ke Kementerian Agar Kementerian Mengambil Langkah Tegas Bagus Juga Makanya Kalau Langkah Pertama Tujuannya Adalah Duduk Bersama Musawarah Untuk Mempakat Diselesaikan Tidak Ada Yang Dirugikan Tidak Ada Yang Dendam Itu Bagus Namun Jika Langkah Pertama Untuk Musawarah Mempakat Kemudian Tidak Berhasil Maka Langkah Kedua Menteri Harus Mengambil Langkah Tegas Sesuai Dengan Kemenangannya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Nah Jika Langkah Tegas Yang Sudah Dilakukan Menteri Ini Masih Saja Tidak Ditaati Oleh Para Pihak Atau Oleh Satu Pihak Yang Dianggap Oleh Menteri Ini Tidak Mematuhi Aturan Maka Pasti Selanjutnya Itu Diserahkan Lagi Kepada Kedua Pihak Nanti Tetapi Menteri Hanya Sebatas Pada Posisi Atau Pada Kapasitasnya Itu Sebagai Menteri Dimana Kalau Ada Badan Hukum Yang Atau Ayasan Atau Perkumpulan Yang Melakukan Open Donasi Kemudian Izin-izinnya Tidak Ditempu Maka Menteri Mempunyai Kapasitas Untuk Menindah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Hanya Sebatas Disitu Nah Mengenai Sanksi Hukum Atau Sanksi Pidana Tidak Bisa Dilakukan Oleh Pak Menteri Itu Kembali Kepada Kepolisian Karena Kasus Ini Sudah Dilaporkan Di Kepolisian Tapi Saya Berharap Semua Saling Legowo Semua Saling Menyadari Bahwa Kasus Ini Harus Bisa Selesai Dengan Cara Mustawara Mupakan Selesai 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 Ya, jadi maksudnya Bang Pablo selaku kuasa hukum Donald Tur Itu mengajukan Hugatan ke pengadilan Atau mengajukan ke pengadilan Menempuh langkah ke pengadilan Ya, harus diperjelas dulu Apakah Upaya hukum yang dilakukan oleh Pablo sebagai kuasa hukum Donald Tur ke pengadilan ini Bentuknya apakah permohonan Apakah gugatan Gitu Gugatan Oke, kalau gugatan berarti kategorinya Adalah gugatan perbuatan melawan hukum Nah, kalau gugatan perbuatan melawan hukum Itu berarti Pertama Sebagai penggugat Itu harus jelas Apa dasar hukumnya Yang kedua Dirugikan apa Atas perbuatan melawan hukum Yang dilakukan oleh tergugat Kemudian bagi tergugatnya itu juga Harus jelas Siapa yang dituduh Atau yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum Itu yang dijadikan sebagai pihak tergugat Nah, saya kebetulan Belum baca ini Belum baca Gugatannya seperti apa Para penggugatnya itu siapa Kemudian tergugatnya siapa saja Saya belum membaca Tetapi kalau melihat Konstruksi kasus uang donasi Senilai Kurang lebih 1,4 miliar ini Gimana Yang ada di rekening yayasan Tinggal 1,3 miliar ini Itu Harus dikaji lebih dalam Pertama Apakah donatur Apakah semua donatur Yang merasa Menyumbang Apakah semuanya juga Memberikan kuasa kepada Pablo Kan begitu Karena kalau bicara Uang 1,3 miliar ini Maka harus dibuktikan Uang 1,3 miliar ini Sumbernya dari siapa saja Nah, itu harus dilakukan Print out rekening Dari siapa saja Sehingga mencapai Angka 1,3 miliar Nah, ketika ketemu 1,3 miliar ini Dari berapa ribu donatur Dari berapa 12 ribu donatur Misalnya Nah, maka Pertama mungkin Bisa saja Ada yang berpendapat Bahwa Donatur ini Mempunyai hak Untuk menggugat Mempunyai dasar hukum Untuk menggugat Kan begitu Nah, kemudian yang kedua Dikaji lagi Kenapa kemudian Donatur itu Mentransfer ke rekening Agus Apakah menitipkan Kemudian apakah memberikan Nah, ini perlu ahli nanti ya Nah, sehingga Nanti Apakah Uang yang ada pada rekening Agus Kemudian Ketika Disalahgunakan Dianggap disalahgunakan Karena digunakan oleh Agus Tidak sesuai Mungkin dengan Peruntukannya Apakah kemudian itu Bisa dikategorikan Perbuatan melawan hukum Nah, ini perlu ahli Karena ini Kasus ini pertama kali Saya juga baru Melihat kasus ini ya Baru pertama kali Sehingga itu Memerlukan ahli Jadi apakah Itu Donatur masih Mempunyai hak Untuk mengatur Uang tersebut Yang ada di rekening Agus Yang sekarang sudah pindah Ke rekening Yayasan Novi Ataukah Tidak punya hak Karena itu Sudah ikhlas Diberikan Berupa sumbang anak Ini kan jadi Ada dua hal ya Jadi Kalaupun sudah ketemu Donatur sebagai orang Yang berhak Untuk menduga Yang keduanya Masih dikaji lagi Apakah Uang yang ada di rekening Agus Yang ia sumbangkan ini Apakah masih bisa Donatur ini mempunyai hak Untuk mengaturnya Kan begitu Nah Ini semua Memang harus Di uji Di pengadilan Kalau memang Dari Donatur memutuskan Untuk mengugah Ke pengadilan Tetapi saya Memprediksi begini Saya menganalisa Begini Ketika Bicara 1,3 miliar Tadi harus bisa Dibuktikan Yang dirugikan Atau Orang yang mempunyai hak Terhadap 1,3 miliar itu Siapa saja Karena kalau nanti Yang mengajukan itu Tidak Tidak sampai Angkanya 1,3 miliar Maka Akhirnya Mengugat 1,3 miliar juga Ini tidak mempunyai Dasar hukum Kalau Bentuknya Bugatan Ya